Sejak pernikahannya digelar pada 17 Juli 2020 yang lalu, pasangan pedang dutaris KD Akademi dan Nadia Mostika Rahayu selalu menjadi sorotan publik. Hal itu disebabkan banyaknya konflik dalam pernikahan mereka. Mulai dari perkara mantan kekasih hingga kini mencuat soal identitas ibu kandung Nadia. Sosok diduga ibu kandung Nadia Mostika Rahayu, istri Rizky The Akademi baru-baru ini muncul ke publik sambil menuliskan curhatan bilu sekaligus kemarahan. Mertua Rizky The Akademi yang bernama Ipah Saripah itu menuliskan bahwa ada rahasia dan kebohongan di balik pernikahan anaknya. Ternyata tak hanya kebohongan soal pernikahan yang dilakukan oleh Rizky The Akademi. Kebohongan soal Rizky The Akademi pulang kampung ke Medan tanpa mengajak sang isteri. Nadia pun kini jadi perbincangan hangat. Dilangsir dari akun Facebook Ipah Saripah. Sang ibu mda tampak membagikan foto pernikahan Nadia dengan Rizky The Akademi. Tak hanya itu sosok kakak-kakak kandung Nadia pun dilampirkan fotonya. Dalam captionnya akun Ipah Saripah mengaku merasa tidak dihargai sebagai seorang ibu. Menurut sang ibu mda pernikahan yang dilakukan Nadia dan Rizky The Akademi ini tersembunyi dari dirinya. Berikut dilangsir dari tribunnewsbogor.com. Dari akun Facebook lah Saripah sosok diduga ibu kandung Nadia. Walaupun tersembunyi satu saat pasti akan terbongkar. Walaupun dirahasiakan ini anak-anakku. Semuanya biar pada tahu Nadia itu anakku. Aku diem bukan gak berani tapi dimana jalan kebenaran ibu kandungmu dan kakak-kakakmu. Adikmu gak pernah dihargai pernikahan pun tersembunyi. Cuman minta doanya aja padahal. Kalau kita orang mengerti sedikit apa hukumnya ibunya keluarganya masih ada. Saya tidak minta apapun. Dari anak cuma minta kebenaran. Harta benda gak perlu. Gak bakalan bisa dibawa mati. Tulis ibunda Nadia Mustika dalam akun Facebooknya. Calon istri Neng Nadia dilahirkan di Cianjur tanggal 1 Desember. Warga negara Indonesia agama Islam status masih gadis. Ayah kandung bapak maksum Kamal Armarhum. Ibunya ibu Khotimah atau ibu ipah Saripah ucap penghulu. Setelah itu selain soal pernikahan. Ketidakhadiran Nadia saat Rizky The Academy ke Medan pun kembali menjadi perbincangan. Bagaimana tidak belum sebulan nikah namun Nadia tak diajak bertemu keluarga besar Rizky The Academy. Padahal saat pernikahan pun keluarga besar Arido The Academy di Medan pun tak semua hadir. Diakui Rizky The Academy sang istri Nadia tidak diajak karena sedang menyelesaikan tugas akhir. Pasalnya Nadia ini belum lulus dan masih kuliah kebedanan. Gak ada lagi di Bandung. Lagi ujian ujar Rizky The Academy dalam live Instagramnya. Tak hanya itu Rizky The Academy pun mengaku jernyata tega mengajak Nadia pulang ke kampennya. Karena diakui Rizky The Academy ia akan pergi ke Medan menggunakan jalur darat yang bisa menempuh waktu hingga 3 hari. Rencana sih pengen pulang dulu karena pengen ketemu bapak juga. Kiki naik mobil. Ya belum terbiasa naik mobil. Kan jauh banget tuh ke Medan 2 hari 3 malam. Jalan aja 4 harian. Kemungkinan nanti di sana 5 harian. Udah gitu mau langsung pulang. Kemungkinan 10 hari sampai 12 hari. Total 2 mingguan lah sama perjalanan papar Rizky The Academy. Dilangsir dari Instagram story-nya Rizky The Academy memperlihatkan bersama sang kembaran Ridho The Academy saat pergi ke Medan. Mereka rupanya naik pesawat saat ke Medan. Dalam unggahan tersebut terlihat Rizky The Academy dan Ridho The Academy ini masih berada di bandara Medan. Tulis Rizky The Academy sambil menampilkan gambar pesawat. Itu saja informasinya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.